Liberal Peace Building Republik Afrika Tengah telah menyaksikan serangkaian upaya pembangunan perdamaian dari berbagai mitra termasuk sampai sekarang hampir dua dekade dukungan dan keterlibatan aktif dari PBB. Berdasarkan pada prinsipnya, upaya perdamaian dilakukan dengan 1. Pembangunan perdamaian liberal penuh dengan tantangan dan memahami politik serta dinamika lokal dan 2. Pembangunan perdamaian liberal negara tuan rumah lebih sering menolak intervensi liberal dan menisak mandat yang lebih selaras dengan kepentingan pribadi pemerintahan otoriter di mana hal ini dibentuk untuk dapat memerangi teroris dan kelompok bersenjata lainnya serta sering dimasukkan dalam operasi penjaga perdamaian PBB. Serta untuk membangun perdamaian liberal berambisi untuk menciptakan stabilitas maka Dewan Keamanan PBB memperkenalkan istilah stabilisasi atas nama misi PBB dengan salah satunya misi stabilisasi di Republik Afrika Tengah Minusca 2014. Latar belakang konflik Afrika Tengah Konflik Afrika Tengah disebabkan oleh adanya gejolak politik internal pasca kemerdekaannya pada tahun 1960. Puncaknya pada masa pemerintahan Presiden Francois Bozize 2003-2013 banyak konflik yang terjadi dengan dilatar belakangi oleh kesenjangan ekonomi dan politik. Seperti terpusatnya pembangunan di wilayah barat RAT pada masa pemerintahan Francois Bozize berdampak pada minimnya pembangunan infrastruktur sipil seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan juga begitu tingginya repotisme pada struktur pemerintahan Bozize. Kesenjangan yang berlangsung hampir satu dekade tersebut menyebabkan meningkatnya pemberontakan terhadap rezim Bozize hingga muncullah fraksi-fraksi oposisi bersenjata RAT dan membentuk aliansi pemerontakan bernama Seleka pada bulan Desember 2012. Lalu tepatnya pada 24 Maret 2013, pemerontakan mencapai istana kepresidenan di pusat ibu kota di mana tembakan senjata berat meletus. Istana kepresidenan dan sisa ibu kotanya jatuh ke tangan pasukan pemerontak dan Bozize melarikan diri ke Republik Demokratik Kongo dan dilanjutkan untuk mencari perlindungan sementara di Kamerun. Pada 25 Maret 2013, pemimpin Seleka, Michelle Jotodia yang menjabat sebagai Deputi Pertama Perdana Menteri Pertahanan Nasional menyatakan dirinya sebagai presiden. Pada masa pemerintahan Jotodia, kelompok Seleka melakukan banyak pelanggaran HAM kepada masyarakat etnis biaba dengan beralasan sebagai pembalasan atas ketidakadilan yang mereka terima pada masa pemerintahan Bozize. Pelanggaran oleh kelompok Seleka berbentuk kekerasan fisik berupa pembunuhan, pemerkosaan, hingga pemindahan paksa sampai situasi yang tidak terkendali. Jotodia secara resmi memubarkan aliansi Seleka, akan tetapi memang pemubaran ini tidak begitu berpengaruh terhadap kekerasan yang dilakukan oleh para mantan milisi, milisi Seleka atau eks Seleka. Merespon hal ini, para etnis Baya membentuk perlawanan yang dikenal sebagai anti-balaka. Pembentukan perlawanan ini juga menjadi awalan dari perubahan latar belakang konflik yang mulanya bernuansa politik menjadi konflik berlatar agama. Anti-balaka mempropagandakan dirinya sebagai pembela umat Kristen dan mengkordir serangan balasan terhadap milisi-milisi Seleka termasuk penduduk sipil yang beragama Islam. Mitchell Jotodia dikatakan gagal dalam mengendalikan stabilitas keamanan di RAT sehingga mengundurkan diri sebagai presiden pada Januari 2014. Setelah pengunduran diri Mitchell Jotodia, konflik tetap berlanjut dengan adanya serangan balasan anti-balaka yang menargetkan warga sipil terutama penduduk muslim di Bangui dan wilayah Barat Daya. Antara bulan Desember sampai dengan Januari 2014 diperkirakan sebanyak lebih dari seribu orang warga sipil tewas dan ratusan ribu lainnya mengungsi akibat serangan yang dilakukan anti-balaka. Pembentukan Minusca Banyak kerugian yang ditimbulkan akibat konflik internal dan intensitas konflik antara Seleka dan anti-balaka bahkan tidak menemukan jalan keluar. Untuk menurunkan intensitas konflik, harus ada intervensi dari organisasi internasional sebagai pihak ketiga dalam upaya menuju perdamaian. Ketika Republik Afrika Tengah mengalami eskalasi konflik pada tahun 2013, PBB sebagai organisasi internasional melakukan beberapa upaya yaitu dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2127. Resolusi tersebut menugaskan MISJA atau Mission in the Central African Republic sebagai pasukan perdamaian yang dipimpin oleh Uni Afrika untuk menstabilkan situasi di Republik Afrika Tengah. Sebelumnya, PBB sendiri telah memasukkan Republik Afrika Tengah ke dalam program PBA atau Peace Building Architecture pada tahun 2008 dengan tujuan untuk pembangunan perdamaian. Sejak tahun 2010, Republik Afrika Tengah sendiri memiliki kantor peace building di negaranya bernama BINUCHA atau Bureau Integrated Nations Unies for the Consolidation of the Labour in the Republic of the Republic of the Caribbean. Kantor tersebut bertugas untuk mengkonsolidasikan perdamaian dan memperkuat lembaga demokrasi. Namun, ketika MISJA dan BINUCHA menjalankan tugas, justru dinilai belum mampu untuk menghentikan konflik. Maka dari itu, pada bulan April 2014, PBB mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan nomor 2149 pada pasal 18-20. Resolusi tersebut memiliki tujuan untuk menggabungkan MISJA dengan BINUCHA menjadi MINUCHA atau United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic sebagai operasi tugas atau misi MINUCHA Peace Building. Mandat ini memberikan mewenang kepada MINUCHA untuk menjalankan operasi perdamaian di RAT. Jumlah pasukan yang diturunkan dalam konflik ini sebanyak 10.000 personel pasukan penjaga perdamaian. Misi stabilisasi di Republik Afrika Tengah atau MISJA memiliki tugas prioritas direkomendasikan Sekretaris General meliputi yang pertama, melindungi warga sipil dua, mendukung proses transisi tiga, memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan empat, melindungi personel dan properti PBB lima, mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia enam, mendukung keadilan nasional dan internasional dan supremasi hukum yang ketujuh, memastikan pelucutan senjata demobilisasi, reintegrasi, dan repatriasi serta tugas tambahan akan mencakup yang pertama, dukungan untuk organisasi dan pelaksanaan pemilu yang kedua, dukungan untuk reformasi sektor keamanan yang ketiga, dukungan bagi kepolisian, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan untuk mengembalikan sistem peradilan pidana selanjutnya ada type scale of intervention yang pertama ini ada metode yaitu place building yang turun naik lalu ada actors yaitu kelompok seleka kelompok anti-balaka dan juga minuska lalu ada juga nature of peace yang mana upaya mendekukan oleh minuska selaku aktor perdamaian konflik Republik Afrika Tengah yaitu adanya campur tangan kekuatan militer serta gencatan senjata lalu yang terakhir ada ontologi of peace yaitu dibuatlah konferensi antara kedua belah pihak yaitu forum nasional bangwi dalam forum tersebut berhasil menurunkan sekolah konflik yang ada tanpa adanya keterlibatan dengan minuska selanjutnya ada penyelesaian konflik atau peace settlement minuska menjadi aktor internasional yang paling berperan dalam beberapa upaya resolusi konflik di Republik Afrika Tengah khususnya adalah menjaga stabilitas politik dan keamanan serta mendorong upaya perdamaian diantara kedua pelihak yang berkonflik selain minuska terdapat juga aktor lainnya seperti EU Lead Operation in the Central African Republic atau EU4CAR dan misinya hanya sebatas menjaga keamanan wilayah sekitar ibu kota bangwi menggunakan kekuatan pasukan militer dan juga untuk mendukung jalannya operasi perdamaian minuska dalam mendukung jalannya operasi perdamaian minuska Dewan Keamanan PBB menguatkan resolusi 2196 yaitu resolusi yang menetapkan sanksi bagi individu maupun entitas yang mendorong terjadinya konflik sanksi tersebut berupa pemutusan suplai senjata lalangan perjalanan dan juga pembekuan aset yang mana pada penerapannya di lapangan akan dijalankan oleh minuska selama perjalanan operasi perdamaian di Republik Afrika Tengah minuska tidak hanya menggunakan kekuatan militer tetapi juga menggunakan misi perdamaian dengan cara berperan aktif dalam memfasilitasi upaya perdamaian melalui genjata-genjata minuska juga mengupayakan kondisi keamanan yang stabil di Republik Afrika Tengah salah satunya yaitu dengan menjalankan peran sementara sebagai lembaga aparatur keamanan seperti kepolisian upaya peace settlement yang dilakukan yaitu dengan melakukan konferensi rekonsiliasi nasional melalui forum nasional bangwi yang dilakukan oleh pemerintah transisi Republik Afrika Tengah pada tanggal 4 sampai 11 Mei 2015 di Ibu Kota Bangwi forum ini dipimpin oleh Prof. Abdulai Batli selaku perwakilan dari Sekjen PBB untuk Afrika Tengah lebih dari 600 peserta dari berbagai komponen di Republik Afrika Tengah termasuk perwakilan pemerintah transisi, masyarakat sipil, partai politik, media, diaspora, organisasi berbasis agama hingga kelompok-kelompok bersenjata terhadir konflik di Republik Afrika Tengah menghalil konflik ini tujuan diselenggarakannya forum ini adalah untuk menciptakan visi kolektif seluruh komponen untuk negara Republik Afrika Tengah forum ini menghasilkan beberapa rekomendasi meliputi pembebasan tentara anak yang direkrut kelompok bersenjata pelucutan senjata bagi kelompok-kelompok bersenjata serta kesepakatan untuk melaksanakan pemilihan umum untuk memulihkan pemerintahan secepatnya sayangnya forum ini belum berhasil memberikan langkah konkret untuk mengakhiri konflik namun forum ini berhasil untuk menurunkan skala konflik satu sama lain dan membuka peluang lebih besar bagi minuska untuk menyelesaikan konflik selanjutnya ada tantangan minuska dalam peace settlement dari penjelasan mengenai bagaimana minuska mengupayakan berbagai cara untuk melaksanakan penyelesaian konflik secara damai seperti di atas minuska memiliki beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses peace settlement tantangannya antara lain yaitu pertama mengontrol situasi keamanan yang kacau siklus perubahan kekuasaan yang tidak konstitusional dan keruntuhan total sektor keamanan yang telah mengakibatkan situasi kacau CAR juga tidak diatur yang mengakibatkan kegagalan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan tanggung jawab yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan, ketidakamanan, masalah keuangan, kemanusiaan dan juga ketergantungan keamanan yang mana tentunya berakibat pada kesulitan perdamaian lalu yang kedua ada tata kelola pemerintah yang buruk dan rendahnya efikasi politik seperti rezim sebelumnya di CAR kontrol suku dan keluarga atas posisi politik dan keuangan utama adalah kekuatan dan kelemahan sistem BOZIS kekuatan tetap terpusat di tangan dari BOZIS, keluarga dan teman-temannya dibangui lalu yang ketiga ada infrastruktur yang buruk dan tidak memadai infrastruktur transportasi di CAR kurang berkembang, kurang terpelihara dan juga tidak memadai CAR tidak memiliki rel kereta api dan hanya memiliki 450 km dari 25.000 km jalanan yang beraspal hanya ada satu bandara internasional dibangui dan itu pun rusak akibat konflik yang terjadi dan infrastruktur yang runtuh tantangan infrastruktur ini telah berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian di CAR menjadi tidak pasti lalu yang terakhir ada legitimasi dan kredibilitas tetap menjadi tantangan bagi MINUSCA kesenjangan dalam kredibilitas dan komunikasi strategis serta pelanggaran adalah masalah yang sebagian berasal dari keadaan mendesak di luar lingkup misi seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap aktor eksternal dan kesalahpahaman budaya dan bahasa masalah legitimasi domestik MINUSCA di Afrika Tengah tampaknya memiliki sumber yang berbeda dari SEA MINUSCA umumnya tidak melakukan jejak pendapat dengan baik di antara orang Afrika Tengah seperti yang ditunjukkan dalam jejak pendapat publik Harvard Humanitarian Initiative atau HHI sejauh ini MINUSCA sendiri belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendamaikan konflik di Republik Afrika Tengah hal tersebut disebabkan karena MINUSCA hanya baru berhasil mengurangi intensitas konflik di beberapa kota saja maka dari itu MINUSCA sendiri masih dinilai tidak efektif dalam menjalankan ketugasnya yaitu sebagai operasi peacekeeping dan juga peacebuilding selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati